8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 27 Perjalanan ke Gurun Gobi, Bagian Kedua Badai Gurun yang disebut oleh penduduk desa Tai Yang Miao, Badai Pasir, kali ini sungguh sangat dasyat. Menurut kepercayaan tradisi penduduk desa ini, badai seperti ini hanya terjadi 100 tahun sekali. Dalam waktu yang sangat singkat berjuta-juta kubik pasir halus bergerak seperti gunung raksasa dan menghantam apa saja yang ditemuinya. Desa Tai Yang Miao tertimbun pasir dan lenyap tidak lebih dari satu penanak nasi lamanya. Hampir semalaman angin kencang yang diselumuti pasir bergerak kencang menuju sebelah timur. Laut Gurun Gobi Malam harinya angin sedingin es bertiup luar biasa kencang. Daerah ini berubah menjadi seperti gurun yang tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Binatang-binatang yang biasanya berkeliaran di waktu malam sekedar mencari makanan sudah tidak ada lagi, bahkan seekor nyamut pun tiba-tiba lenyap begitu saja. Angin dingin yang menderu-deru itu seperti arwah-arwah gentayangan yang berpesta pola karena rasa penasaran mereka dipuaskan. Manusia mana yang bisa berdiri menyombongkan hartanya, kedudukan, kecantikan atau kegagahannya di tengah-tengah alam yang seolah-olah bosan dengan tingkah laku manusia. Semua dimensi kehidupan ditaklukan di bawah kuasa alam yang diatur oleh satu tangan yang tidak kelihatan, tangan seng pencipta. Betapa kerdilnya seseorang apabila melupakan kekuasaan tangan Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Terowongan atau lebih tepat disebut bangker-bangker yang dibangun di perut bukit atau gunung-gunung itu, juga turut tertimbun lautan pasir putih. Dari luar, penduduk desa Tai yang miyao seperti menghilang, sehingga terhindar dari amukan badai. Namun, tidak semuanya demikian. Entah disebabkan karena kelalaian atau tergesa-gesa, rombongan old girl harus memperjuangkan hidup mati-matian. Beberapa saat setelah mereka memasuki bangker, tiba-tiba batu yang menutup pintu keluar bergeser dan kemudian terguling. Tidak ayah lagi, angin yang maha kuat yang berselimut pasir bergerak seperti jutaan tangan siluman menyedot apa saja yang ada di bangker itu. Barang-barang termasuk ransum makanan lenyap tersedot oleh angin itu. Celaka. Seru old girl telowongga. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang ada di dalam bangker tersedot keluar dengan kecepatan tinggi. Yang Jing juga merasakan kulit di sekitar tubuh seolah mau copot dari kerangkanya karena daya sedot tangin badai di luar bangker itu. Aduh. Tolong, mati aku, tolong. Tubuh yang tersedot keluar itu menghantam Munhejargal. Ya Mami, pegang tanganku kuat-kuat. Seru anak muda ini dengan muka menunjukkan kepanikan hebat. Aduh, aku sudah tidak kuat lagi Munhejargal. Ya Mami, anak gadis old girl, sudah hampir telanjang bulat, karena seluruh kain yang menutup tubuhnya sudah melayang entah kemana. Melihat keadaan ini, Yang Jing melompat, dan dengan-dengan berani ia berdiri tepat di pintu bangker, sambil menahan dua orang yang berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari daya angin itu. Paman old girl, tariklah mereka ke sebelah samping, jangan pikirkan diriku. Yang Jing berseru dengan suara sangat nyering. Old girl dengan tergesa-gesa menyeret Munhejargal dan Ya Mami ke arah yang berlawanan dengan arah pintu bangker. Mereka jatuh menghantam dinding bangker. Anak muda, melompatkan ke arah kami. Paman, jikalau aku turut melompat ke sana, kita semua akan binasa. Bertahanlah sebentar, aku akan mencoba menarik batu penutup. Anak muda jangan biarkan dirimu berdiri di luar pintu serunya mesuren, kuatir. Paman berdua, dan tuaku itu sudah rela menerimaku di tempat ini, masakan aku akan dam saja sementara seluruh isi keluarga akan binasa dihantam badai. Biarlah aku mencoba menarik batu itu. Yang Jing bergerak mendekat pintu bangker. Hatinya mencelos, karena ia merasakan betapa luar biasa kekuatan sedotangin di luar. Ia menggerakkan kekuatan sinkangnya untuk menahan agar kulitnya tidak terlepas atau copot. Dengan segenap kemampuannya, ia mencoba menarik batu sebesar kerbau untuk menutup pintu bangker. Namun apa artinya kekuatan Yang Jing, walaupun ia memiliki kekuatan sakti yang mengeram di tubuhnya. Ia tidak mampu menarik batu itu, bahkan batu bergeser semakin menjauh dari pintu bangker, akibatnya daya arus sedot itu bertambah kuat pengaruhnya di dalam bangker itu. Mendengar suara histeris dan teriakan ketakutan dari dalam bangker yang keluar dari mulut anak-anak, Yang Jing menjadi semakin cemas. Kalau aku tidak bisa menutup pintu lubang ini dengan batu itu, maka entah berapa banyak orang yang akan binasa, dan aku tidak akan pernah dapat mengampuni diriku sendiri. Biarlah aku melompat keluar dan menutup tempat ini dari luar. Biarlah aku sendiri yang binasa, tapi banyak orang akan selamat. Kongkong, maafkan Jing yang tidak bisa memenuhi harapan Kongkong. Setelah berpikir demikian, Yang Jing segera melompat keluar. Anak muda, aha, celaka banyak orang berseru kaget ketika melihat Yang Jing melompat keluar. Beberapa kemudian detik Yang Jing tidak bisa menggunakan matanya, karena terjangan angin pasir itu. Namun sekilas ia sudah melihat letak batu dan pintu lubang itu. Dengan berani, ia merangkak mendekati batu itu, dan dengan menggunakan tenaga dorong ilmu sendebu futuidang yang, ia berhasil menutup lubang itu. Detik selanjutnya, Yang Jing sudah merasakan bahwa ia tidak mungkin bisa bertahan menghadapi terjangan badai yang mahadasyat ini. Maka ia mengambil keputusan untuk menggerakkan ilmu sendebu futuidang yang pada tingkat yang paling akhir yang disebut, Yuan Zhen Wuzhi, seperti ulat memasuki kewampaan. Jurus ini belum pernah dipraktekan sebelumnya, karena ia tidak memiliki tempat yang cocok untuk melatihnya. Ia berpikir, sebelum binasa digulung. Badai pasir, lebih baik mencoba ilmu ini. Kini ia tidak melawan, bahkan membiarkan dirinya menyatu dengan kekuatan mahadasyat yang diperlihatkan oleh badai gurun. Dirinya betul-betul seperti seekor ulat yang lunak dan elastis. Kemanapun badai itu membawanya, ia seperti ulat yang mandah saja ditekuk, dihempas, digelung, dan dipontang-pantingkan oleh angin badai itu. Saat itulah Yang Jing betul-betul bergerak menjadi satu dengan gerakan angin badai itu. Yang mengherankan, Yang Jing bisa tersenyum tenang di tengah-tengah gulungan badai pasir bahkan ia semakin mengerahkan seluruh poros Yuan Zhen Wuzhi sampai pada tingkat yang benar-benar kosong. Jikalau dilihat dari jauh, ia tampak seperti dewa pasir yang sedang menggulung bumi. Perlahan-lahan namun pasti, Yang Jing dapat mulai mengikuti gerakan angin badai. Dengan meco batinnya ia dapat merasakan gerakan angin yang silih berganti saling dorong-mendorong dan melengkapi begitu harmoni dan sempurna. Ia tidak melihat bentuk atau warna gerakan angin badai itu, namun ia mendengar dan merasakan dengan baik. Dengan Yuan Zhen Wuzhi, ia mengikuti keharmonisan dan kesempurnaan gerakan yang tidak kelihatan itu. Dan sungguh luar biasa, dari dalam dirinya mencuat kekuatan dasyat yang menjadi satu dengan kekuatan angin badai itu. Pada saat tubuhnya digulung, dipeluntir, dihempaskan oleh angin badai itu, tubuh Yang Jing pontang-panting dengan kecepatan yang sama dengan angin itu. Ia sudah berada dalam poros Yuan Zhen Wuzhi, sehingga kekuatan dan kecepatan angin itu seolah-olah telah menjadi bagian dari kekuatan dan kecepatannya. Jurus terakhir dari ilmu sendebu Futui Dong Yang, yaitu Yuan Zhen Wuzhi telah mencapai titik yang sempurna di dalam diri Yang Jing, sehingga hempasan angin itu tidak membuatnya menderita. Ia tidak lagi bergerak menurut unsur gerakan yang tampak oleh mata, tetapi bergerak mengikuti Daki, Chi yang besar. Pada saat ia membiarkan Daki bergerak bebas di dalam dirinya, ia telah berada dalam poros Yuan Zhen Wuzhi. Hari kedua setelah badai pasir dan angin dingin, bumi kembali memberi sinarnya yang ramah dan penuh kemesraan. Gunung-gunung seolah-olah sedang dipeluk oleh tangan yang lunak, lembut, dan sangat halus. Demikian juga sungai-sungai dan danau seperti beralasan permadani putih yang mahal was membawa keajaiban yang tidak tertuturkan. Burung-burung dari segala jenis mulai bermunculan dari segala tempat. Entah di mana mereka menyembunyikan diri pada saat badai mengganas. Mengandalkan sayap-sayap mereka untuk terbang lebih tinggi dari ketinggian, ah, pasti tidaklah demikian. Mengandalkan kekuatan untuk bertahan diri di cabang-cabang pohon, jugalah tidak mungkin. Sulit untuk diuraikan bagaimana mereka menyembunyikan diri. Walaupun sukar untuk dijelaskan bagaimana mereka menyelamatkan diri, kenyataannya, mereka bisa muncul lagi dengan suara yang tetap merdu dan tetap menari-nari di hamparan lautan pasir itu sambil mencari makanan. Sementara itu, gundukan-gundukan pasir itu tempat bekas desa Tai Yang Miao, juga tampak menunjukkan. Adanya gerakan-gerakan tertentu. Tampak orang-orang desa berhasil membuka pintu batu dan mereka mulai bekerja keras membereskan pasir-pasir yang menutup jalan keluar. Siang harinya, orang-orang desa itu sudah pada keluar. Anak-anak mulai berlari-larian di hamparan pasir itu dengan riang gembira. Para ibu-ibu sudah mulai menyalahkan api dapurnya. Rombongan old girl tampak keluar juga dari bunkernya. Wajah-wajah mereka tampak lelah walaupun menunjukkan rasa lega. Old girl, nyam suran, mun hejar gal, dan Yamami nampak menoleh ke kiri dan ke kanan seperti mencari sesuatu. Ayah, apakah inkong itu, cuan penolong, masih hidup Yamami bertanya kepada old girl, ayahnya. Yamami, manusia mana yang bisa hidup di tengah kekuasaan, tidak seorang pun. Aha, anak muda itu sungguh berjiwa mulia. Paman, aku melihat methe anak muda menyenarkan cahaya keagungan. Sehingga menjadi seperti sudah takluk dan hormat kepadanya, mun hejar gal menjelaskan. Marilah kita mencari tubuhnya, kita kuburkan baik-baik sebagai malaikat penyelamat keluarga kita, ayolah. Tanpa menunggu jawaban, old girl segera berjalan menuju timur laut untuk mencari yang jing yang dianggapnya sudah mati. Mereka berjalan menuju padan gurun besar yaitu gurun gobi yang menurut kepercayaan orang-orang desa Tai yang miao sebagai istana atau badai gurun. Sebagai suku Mongol yang dilahirkan di desa yang berdekatan dengan gurun gobi, mereka tidak asing lagi dengan keadaan gurun gobi. Hampir setengah hari lamanya mereka berjalan, akhirnya mereka benar-benar menyerah, karena tidak ada tanda-tanda tubuh yang jing terhempas di gurun itu. Dengan rasa sedih yang mendalam mereka mengambil keputusan untuk kembali. Seng dewa gurun mungkin telah menamatkan riwayat hidupnya, ah, kita berhutang nyawa kepada pemuda pemberani itu. Orang Mongol sangat menyukai dan menjunjung tinggi kegagahan. Pengorbanan yang diberikan oleh yang jing benar-benar membekas sangat dalam di dalam lubuk hati mereka. Inkong, inkong, kalau engkau masih hidup, berikanlah kami tanda, apabila engkau sudah mati, tuntunlah aku kepada jenazahmu sekonyong-konyong yang mami berteriak dengan suara sekeras-kerasnya. Entah kebetulan atau memang suara gadis ini berkumandang begitu rupa sehingga mengagetkan burung-burung yang secara tiba-tiba berterbangan dari tempat di dekat sebuah gundukan besar. Keempat orang itu segera berlari ke arah asal burung-burung itu. Ah, itu pohon-pohon hargana dan tamarizk, pasti burung-burung itu bersembunyi di lubang-lubang bawah tanah tepat di bawah pohon-pohon itu. Ayo kita ke sana. Nyamsuren, setelah berkata begitu, segera berlari menuju tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon hargana dan tamarizk itu. Setelah menggali sebuah lubang di mana burung-burung itu berasal, mereka segera menemukan lubang yang cukup besar yang membentuk terowongan. Dengan memasuki terowongan itu, mereka mendapati tempat itu tidak tersentuh oleh badai gurun karena letak tanahnya yang unik. Kira-kira mereka masuk sejauh 15 tombak, mereka melihat sesosok tubuh tanpa kain penutup tergeletak dengan posisi tengkurap. Dengan berdebar-debar mereka mendekati tubuh itu. Tidak ada luka-luka yang parah, hanya lecet-lecet kulit terutama di sekitar perut. Dengan hati-hati, mereka memeriksa denyut nadinya. Betapa terkejutnya hati Ode Girl ketika ia tidak merasakan adanya denyut nadi, tapi yang mengherankan tubuhnya terasa hangat, terutama di bagian di antan. Ya Mami yang tidak sabar, segera membalikan tubuh. Itu. Ah, Inkong, Inkong, akhirnya rohmu menuntun kami untuk menemukan jenazahmu. Sebagai gadis Mongol yang polosia tidak menjadi jengah atau malu menatap tubuh yang jeng yang tergeletak lemas teranpa tenaga sama sekali. Nafasnya seolah-olah sudah berhenti karena tidak menunjukkan tanda-tanda detak jantungnya bergerak. Dengan sangat menghormat, keempat orang itu menggotong tubuh yang jeng dan di bawahnya menuju ke desa Tai Yang Miao. Melihat pemimpin mereka sedang menggotong jenazah, para penduduk segera berlari-lari untuk mempersiapkan upacara adat menurut kepercayaan mereka. Tubuh yang jeng segera diberikan pakaian khusus yang menggambarkan seorang pahlawan yang berjasa dan diberikan pada sebuah papan yang terbuat dari kayu yang berbau harum. Para penduduk berkerumun untuk melihat jenazah siapakah yang diberi pakaian seorang pahlawan. Anak muda, budimu sebesar gunung, dengan kerus sebagai seorang pahlawan, engka seorang diri telah menyelamatkan kami sekeluarga dari tangan badai gurun. Odegrel, Nyamsuren, Munhejargal, dan Yamami bersembayang di depan tubuh yang jeng. Segera para penduduk membawa daging kambing gurun dan beberapa buah-buahan untuk memulai upacara adat. Tubuh yang jeng dipindahkan ke tempat yang agak tinggi, dan diletakkan dengan posisi berdiri. Para penduduk segera menyiapkan tempat pemakaran. Tidak beberapa lama, mereka menyulut api, dan dalam waktu sekejap api sudah membubung tinggi. Dengan cepat api itu mulai membakar kayu harum di mana tubuh yang jeng dibaringkan. Tetapi entah bagaimana, seluruh api yang bergerak liar itu tiba-tiba seperti tersedot oleh sebuah mulut yang tidak tampak, dan bergerak menuju tubuh yang jeng seperti gerakan angin puting gelium. Ketika menyentuh tubuh yang jeng, api itu padam seketika. Betapa terkejutnya orang-orang yang berkerumun itu, ketika melihat tubuh yang jeng diselimuti oleh sinar perak yang walaupun tipis tapi tampak bersinar gemilang. Oh, manusia apakah pemuda asing itu? Kenapa warna kulit di tubuh berubah seperti itu? Kira-kira sepeminuman teh lamanya, tiba-tiba yang jeng berdiri, matanya mencorong sangat tajam walaupun sinarnya luar biasa lembutnya. Dan sekali lompat, ia telah meninggalkan tempat kremasi itu. Wajahnya tenang, tubuhnya seperti berselimutkan cahaya yang tipis, dan langkah ringan seperti kapas yang terbang. Inilah pengerahan ilmu sendebu futuidang yang pada tingkat yang sudah sempurna. Perlahan-lahan yang jeng melepaskan ilmunya, dan tubuhnya berangasur-angsur kembali pada keadaan normal. Paman O'Degrel, Nyamsuren, Saudara Munhejargal, dan Nonayamami, terima kasih atas pertolongannya menggotongku kembali ke tempat ini. Empat orang itu tercengang-cengang melihat yang jeng ternyata tidak binasa, bahkan bisa keluar dari hempasan badai gurun dengan selamat. Tiampin er, tiampin er, tiampin er, putra gurun, putra gurun, putra gurun. Para penduduk menari berputar-putar sambil menjuluki yang jeng sebagai putra gurun. Begitu malam tiba, para penduduk tai yang miao mengadakan pesta selamatan karena bebasnya mereka. Dari mengganasnya badai gurun. Semalam suntuk pesta di tepi gurun gobi itu berlangsung. Jing Dixiong, apakah engkau masih mau pergi ke istana gurun pasir O'Degrel bertanya. Paman, apabila paman mau menunjukkan tempatnya, besok pagi-pagi aku akan segera berangkat ke sana. Jing Dixiong, istana gurun pasir terletak di sebelah utarat Sagaan Agui, Goa Putih. Tempatnya tidak berbahaya, namun perjalanan menuju ke sana tidaklah mudah, karena angin kencang disertai debu pasir sering melanda daerah itu. Begitu sampai di Sagaan Agui, kira-kira berjalan setengah hari akan sampai di sebuah padang pasir luas, dan di di tengah-tengah padang pasir itulah letah istana gurun pasir. Terima kasih paman, besok pagi-pagi sekali aku akan berangkat, terima kasih atas kebaikan hati paman. O'Degrel sangat kagum terhadap pemuda ini, ia tahu yang Jing bukan pemuda sembarangan. Ditemukannya yang Jing hidup setelah terbawa badai gurun, sudah membuktikan betapa saktinya pemuda ini. Dilihat dari sorot matanya, warna kulitnya yang berubah terang ketika terbakar, dan juga ketenangan, membuat orang setengah tua betul-betul takluk. Jing Dixiong, paman tidak bisa pergi bersamamu, namun paman ingin memberikan ini kepadamu sebagai kenang-kenangan. O'Degrel menyodorkan sebuah benda yang dibungkus dengan kain kuning yang tampak sudah lapuk. Dengan benda ini, engkau akan terbebas dari ancaman racun binatang gurun, dan bisa menjadi teman untuk berjalan di tempat yang gelap. Paman, benda ini lebih penting untuk paman yang hidup di daerah gurun, apakah paman tidak mau menyimpannya untuk anak atau cucu paman? Jing Dixiong, benda ini akan sangat berarti apabila berada di tangan seorang pendekar budiman seperti dirimu, terimalah. Melihat sinar M'Degrel yang memandangnya dengan kasih, yang Jing tidak sampai hati untuk menolaknya. Ia menerima bungkusan itu dan diselitkan di pinggangnya seperti sebuah golok kecil.